Tugas ya untuk siswa baru Sisanya sudah Jadi nanti kita akan tunggu semua siswa baru Mengumpulkan tugas dulu Baru kita bisa mulai UTS untuk siswa barunya Sedangkan untuk teman-teman yang lain Saya ingatkan lagi yang belum mengumpulkan tugas Entah tugas pertama, entah tugas kedua Maupun tugas ketiga Atau sampai tugas keempat Saya masih tunggu ya Karena sebentar lagi Kita juga sudah mulai UTS Bulan Desember Jadi biar tidak terlalu banyak Yang numpuk di belakang Saya disuahkan saja Teman-teman sudah mengumpulkan Tugas-tugasnya di awal Jadi biar di belakangnya tidak numpuk Karena pastinya tugas-tugas Untuk mata pelajaran yang lain Juga pasti numpuk di belakang Oke, baik Hari ini kita masih tetap belajar Untuk tema 4 Tema budaya Hari ini tanggal 20 Juli Agustus Oh, ini silabus yang salah Nanti saya update lagi Kemarin kita sudah belajar tema yang A Sama tema yang B Sekarang kita belajar Subtema yang C dan subtema yang D Yaitu tentang Membaca puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat Kemudian subab yang terakhir yaitu Tentang puisi lama Oke, kita akan review sedikit ya Tentang mata pelajaran yang kemarin Yaitu tentang Mendiskusikan masalah dari berbagai sumber Jadi seperti yang teman-teman sudah Dengarkan kemarin bahwa diskusi ini Merupakan salah satu pertemuan ilmiah Yang dimana digunakan untuk Bertukar pikiran mengenai sebuah Permasalahan atau pokok pembicaraan Nah, ada beberapa langkah Yang harus kita lakukan Saat kita ingin mendiskusikan suatu masalah Dari berbagai sumber Langkah-langkahnya Yang pertama ada baca dan pahami substansi teksnya dulu Kemudian mendaftar kata-kata sulit Kita ringkas isi teksnya Kemudian baru kita diskusikan Secara berkelompok permasalahan Yang terkandung dalam teks Sampai dengan tahap kita harus mengungkapkan Solusi ataupun pertimbangan kita itu Dalam forum yang sudah terpilih Nah, itu tentang Mendiskusikan permasalahan ya Kemudian yang kedua kemarin itu adalah Tentang identifikasi unsur Intrinsik dan ekstrinsik Nah, ini perlu ditekankan ya Soalnya nanti di UAS Ada beberapa soal Tentang ini ya Tentang unsur intrinsik Tentang unsur ekstrinsik Dan di Teman-teman yang masih nanti bisa bertahan Untuk ujian Ujian nasional Ini juga pasti akan selalu keluar Di setiap soal Jadi nanti akan keluar di UAS Akan ada di Soal pilihan ganda Dan juga akan ada soal Di bagian SI-nya ya Jadi Teman-teman yang belum paham ini Bisa Ditanyakan Di sini Atau kalau misalnya Tiba-tiba Besok baru teringat Untuk menanyakan sesuatu Bisa Langsung di Message ke FB saya aja Oke, ini jadi Ada unsur intrinsik ya Ada alur Tema Kemudian penokohan Kemudian sudut pandang Dan lain sebagainya Kemudian unsur Ekstrinsik Juga ada latar belakang Masyarakat Latar belakang penulis Dan juga nilai-nilai Yang terkandung Di dalam cerpen ya Nah ini contoh Salah satu contoh cerpen Teman-teman yang mungkin Punya buku modul Bisa dilihat Salah satu contoh cerpennya Seperti ini Bisa dibaca ya Kemudian bisa disimpulkan sendiri Siapa nama tokohnya Kemudian latar tempatnya Dimana Kemudian nilai-nilai Apa saja yang terkandung Di dalam cerpen tersebut Nah kemudian Kita lanjutkan ke Subbab yang ketiga Yaitu tentang Membacakan puisi Dengan lafal Nada Tekanan Dan juga Intonasi yang tepat Nah Pada materi sebelumnya Kita sudah belajar ya Tentang Bagaimana cara Membacakan Membacakan puisi Dengan memperhatikan Pelafalan Kemudian Memperhatikan Tinggi rendahnya Nada Kemudian Memperhatikan tekanan Dan juga Intonasi yang tepat Nah Sebagai salah satu Kegiatan Mengapresiasi Karya sastra Membacakan puisi Membacakan puisi ini Tidak hanya bertujuan Agar puisi Menjadi indah Dan juga Bisa dinikmati Banyak orang Tetapi Tujuan lain Dari untuk Dari membaca Membaca puisi ini Adalah Untuk membuat Puisi tersebut Menjadi Lebih Bermakna ya Jadi Puisi itu Tujuannya Tidak hanya sekedar Untuk Dinikmati oleh Banyak orang Tidak hanya Untuk didengar Tidak hanya Agar puisi tersebut Menjadi indah Tetapi Tujuan utama Dari membaca puisi itu Sendiri Sebenarnya adalah Bagaimana kita Menginterpretasikan Atau mencari Makna Di dalam puisi tersebut Oke Jadi Ada beberapa Tahap-tahap Di dalam Membaca puisi Yang pertama Yaitu Yang kita harus Lakukan adalah Membaca Untuk Mendapatkan Pemahaman Terhadap Isi puisi Jadi Jika kita ingin Mendeklamasikan Atau membacakan Puisi Kita harus Membaca puisi tersebut Secara keseluruhan Terlebih dahulu Kemudian Selanjutnya Baru kita Melakukan Pemahaman Terhadap Isi puisi Nah Pemahaman Ini sendiri Pemahaman Terhadap Isi puisi Ini sendiri Selain untuk Memperoleh Makna Dan untuk Dan untuk Menentukan Lafal Nada Dan tekanan Pemahaman Pemahaman Puisi Ini juga Dilakukan Untuk Menentukan Intonasi Yang tepat Saat kita Membacakan Puisi Jadi Ketika kita Ingin Baca puisi Maka kita Harus Membacanya Secara Keseluruhan Terlebih dahulu Kemudian Kita Pahami Kita Pahami Dengan Cara kita Interpretasikan Kedalam Bahasa Kita Sendiri Kemudian Ketika kita Sudah Mampu Memahami Isi Puisi Tersebut Kita Bisa Dengan Lebih Mudah Menentukan Lafal Nada Tekanan Maupun Intonasi Yang tepat Saat Membacakan Puisi Kurang lebih Seperti itu Kita Akan Bahas Satu-satu Apa itu Lafal Kemudian Apa itu Nada Apa itu Tekanan Dan Apa itu Intonasi Lafal Lafal Itu Sendiri Ini Mbak Susi Belum Hadir Ya Oke Saya Tunggu Ya Mbak Susi Eh Maksud Saya Mbak Siti Wadiwati Maaf Mbak Siti Hari ini Hadir 7 Orang Oke Lafal Adalah Cara Seseorang Atau Bisa Diartikan Sebagai Sekelompok Orang Dalam Sebuah Grup Dalam Suatu Masyarakat Bahasa Saat Mengucapkan Bunyi Bahasa Ada pun Yang Dimaksud Dengan Bunyi Bahasa Antara lain Misalnya Untuk Vokal Huruf A Huruf C Kemudian Huruf F Huruf H Huruf U Dan Sebagainya Pelafalan Ya Itu Ini sebut dengan Pelafalan Yaitu Cara Seseorang Atau Sekelompok Orang Di Dalam Masyarakat Kita Saat Mengucapkan Bunyi Bahasa Kemudian Nada Nada Ini Sendiri Adalah Tinggi Rendahnya Bunyi Bahasa Yang Diucapkan Pembaca Puisi Sesuai Dengan Isi Puisi Nah Itu Yang Disebut Dengan Nada Ya Wakah Saat Dia Marah Nadanya Harus Seperti Apa Saat Puisinya Bermakna Kalau Dia Gembira Nadanya Harus Seperti Apa Jadi Itu Kurang Lebih Harus Diperhatikan Saat Membacakan Puisi Nah Untuk Pelafalan 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 Seseorang Di dalam Saat Mereka Berkomunikasi Dengan Orang Atau Saat Mereka Berbahasa Dengan Seseorang Seringkali Berbeda Dengan Orang Satu Dengan Orang Lainnya Berdasarkan Pelafalannya Saat Berkomunikasi Atau Mengungkapkan Suatu Kata Kita Dapat Mengetahui Asal Daerah Seseorang Karena Memang Berapa Kelompok Masyarakat Ini Memiliki Warna Pelafalan Yang Khas Misalkan Orang Orang Aceh Di dalam Saat Melafalkan Bunyi E Berbeda Dengan Yang Dicapkan Orang Sunda Begitu Dengan Orang NTT Berbeda Dengan Orang Sunda Kemudian Orang Jawa Saat Mengucapkan Bunyi D Berbeda Dengan Saat Orang Makassar Mengucapkan Bunyi D Seperti Itu Contoh Pelafalan Jadi Dari Cara Seseorang Tersebut Melafalkan Sebuah Kata Saat Mereka Berkomunikasi Kita Bisa Mengetahui Dari Mana Asal Mereka Nah Kemudian Untuk tekanan Nah tekanan ini adalah Keras lunaknya Suatu Pengucapan Suatu kata Nah Tekanan disini Berfungsi untuk Memberikan Tekanan Khusus Pada Kata-kata Tentu Atau Bisa Bisa Diatikan Sebagai Istilahnya Kita Ingin Memberikan Tekanan Kepada Kata Yang Ingin Ditonjolkan Pesannya Sehingga Harus Dibacakan Dengan Lebih Keras Dibandingkan Dengan Kata-kata Lainnya Tinggi Rendahnya Tekanan Ini Dapat Membedakan Bagian Kalimat Yang Satu Dengan Bagian Kalimat Kalimat Lain Yang Yang Tidak Begitu Penting Atau Yang Kurang Penting Mbak Oni Cahaya Disini Banyak Sekali Mbak Mungkin Bisa Di Di Lockout Beberapa Username Ini Soalnya Nanti Saya Sedikit Bingung Untuk Menjumlah Siswa Yang Hadir Cukup Satu Satu Ini Cukup Satu Siswa Aja Oke Nah Tentang Intonasi Intonasi Ini Adalah Naik Turunnya Lagu Lagu Dari Sebuah Kalimat Yang Ada Dalam Puisi Perbedaan Intonasi Di Dalam Sebuah Visi Ini Dapat Menghasilkan Jenis Kalimat Yang Berbeda Entah Apakah Itu Kalimat Berita Atau Kalimat Tanya Atau Bisa Jadi Dalam Puisi Tersebut Mengandung Kalimat Perintah Ataupun Kalimat Seru Dan Sebagainya Untuk Mbak Sadiah Intonasi Berbeda Dengan Nada Intonasi Itu Naik Turunnya Lagu Kalimat Sedangkan Nada Tinggi Rendahnya Jadi Nada Itu Seperti Apa Ya Keras Eh Keras Atau Lembutnya Saat Kita Membacakan Puisi Keras Atau Lembut Gimana Ngomongnya Tinggi Rendahnya Bunyi Bahasa Yaitu Apa Apakah Kita Harus Melakukan Saat Kita Marah Nadanya Seperti Apa Saat Kita Lembut Nadanya Seperti Apa Nah Itu Mereka Punya Nada Yang Berbeda Sedangkan Intonasi Saat Intonasi Lebih Kita Membacakan Keseluruhan Kalimat Jadi Seluruh Kalimat Yang Ada Di Dalam Balik Puisi Jadi Kalimat Tersebut Nanti Bisa Menginterpretasikan Apakah Itu Kalimat Berita Apakah Itu Kalimat Tanya Kalimat Perintah Atau Apakah Dia Kalimat Seru Nah Ketika Misalnya Dia Kalimat Perintah Maka Intonasinya Dia harus Dengar Seperti Lebih Lebih Tegas Sedangkan Nadanya Sedangkan Nadanya Seperti Apa Tentu Saja Harus Keras Bukan Bukannya Lembut Ketika Ketika Memerintah Maka Intonasinya Seperti Kalimat Perintah Sedangkan Nadanya Harus Keras Dan Harus Tegas Kurang Lebih Seperti Itu Perbedaan Antara Nada Dan Intonasi Nah Penggunaan Intonasi Ini Sendiri Di Dalam Puisi Sangat Penting Kenapa Karena Agar Pembacaannya Tidak 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 Monoton Sehingga Pendengar Pun Menjadi Lebih Tertarik Nah Intonasi Ini Juga Berguna Di Dalam Memperjelas Dan Membedakan Maksud Atau Pesan Dari Setiap Larik Jadi Intonasi Ini Berhubungan Dengan Keseluruhan Kalimat Yang ada Dalam Puisi Sedangkan Nadanya Itu Adalah Bagaimana Kita Mengucapkan Kata Perkata Di Dalam Puisi Nah Jadi Untuk Itu Biasanya Untuk Membantu Kita Sebelum Kita Membacakan Puisi Kita Perlu Menandai Misalnya Dengan Garis Atau Tanda Panah Yang Ke Atas Berarti Intonasinya Dia Adalah Kalimat Perintah Atau Kalau Dia menurun Itu adalah Kalimat Tanya Dan lain sebagainya Nah Coba kita Perhatikan Baik Puisi Ini Tak 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 Ada Yang Lebih Tabah Dari Hujan Bulan Juni Dirahasiakannya Rintik Rindunya Kepada Pohon Berbunga Itu Nah Untuk Menentukan Kata Yang Perlu Mendapat Apa Mendapat Penekanan Di Tentu saja Yang pertama Tadi Seperti yang pertama Tadi Saya bilang Bahwa kita harus Membaca dulu Puisi secara Keseluruhan Kemudian kita Pahami Maksud Baiknya Secara Keseluruhan Nah Setelah Itu Kita dapat Memperkirakan Sendiri Kira-kira Kata-kata Mana sih Yang penting Kemudian Bisa kita Garis bawahi Ya Sebagai penanda Bahwa kita Akan Memberikan Penekanan Pada kata Tersebut Saat kita Membacakan Puisi Nah Misalnya Kata yang Perlu Mendapat Tekanan Di Dalam Dalam Puisi Ini Yaitu Misalnya Tak ada Tak ada Yang lebih Tabah Nah Jadi Sebelum Baca Puisi Teman-teman Bisa Garis Bawahi Dulu Supaya Nanti Saat Membacakan Puisi Untuk Kata Tak Adanya Bisa Diberikan Apa Namanya Penekanan Yang Lebih Saat Membacakannya Jika Dibandingkan Dengan Pembacaan Kata-kata Yang Lainnya Kemudian Selain itu Dari Hujan Bulan Juni Nah Bulan Juni Ini Juga Kita Perlu Garis Bawahi Dan Kita Perlu Berikan Tekanan Saat Membaca Puisi Kemudian Dirahasiakannya Rintik 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 Rindunya Kepada Pohon Berbunga Pembacaan Puisi Itu Sendiri Bervariasi Entah Kalau Misalnya Teman-teman Mengartikannya Berbeda Tentu Pasti Nanti Teman-teman Sendiri Akan Memiliki Apa Namanya Apa Apa Namanya Memberikan Penekanan Yang Berbeda Pada Satu Puisi Jadi Mungkin Kalau Saya Akan Memberikan Penekanan Pendata Ada Bulan Juni Rintik Dan Pohon Kalau Teman-teman Mengartikannya Beda Mungkin Bisa Teman-teman Lebih Menekankan Pada Yang Lebih Tabah Atau Mungkin Hujan Misalnya Atau Dirahasiakannya Rintik Rindunya Mungkin Jadi Setiap Orang Punya Interpretasi Yang Berbeda Beda Terhadap Sebuah Puisi Oke Nah Ini Secara Umum Dalam Membaca Dan Mendeklamasikan Puisi Ini Secara Umum Atau Garis Besarnya Hendaknya Kita Memperhatikan Langkah-langkah Berikut ini Jadi Yang Pertama Kita Perhatikan Dulu Judul Puisinya Kemudian Yang Kedua Kita Lihat Kira-kira Di dalam Puisi Tersebut Kata-kata Mana Yang Dominan Yang Dominan Maksudnya Kata-kata Mana Yang Lebih Sering Disebut Kata-kata Mana Yang Yang Lebih Unggul Dimandingkan Dengan Kata-kata Lain Kemudian Yang Ketiga Selamilah Makna Konotatif Jadi Misalnya Ada Makna Konotatif Atau Bukan Makna Yang Sebenarnya Ataupun Ungkapan Jadi Konotatif Itu Maksudnya Makna Ungkapan Kita Perlu Pahami Sedalam Dalamnya Apa Yang Maksud Apa Yang Apa Maksud Dari Makna Konotatif Dalam Puisi Tersebut Kemudian Selanjutnya Dalam Mencari Dan Menemukan Makna Puisi Yang Benar Adalah Makna Yang Sesuai Dengan Struktur Bahasa Kemudian Tangkaplah Pikiran Yang Ada Di Dalam Puisi Dengan Cara Memparafrasekannya Setelah Kita Parafrasekan Puisinya Kita Bisa Menjawab Apa Dan Siapa Yang Dimaksud Kata Demi Kata Demi Frase Larik Demi Larik Maupun Baik Demi Baik Yang Ada Di Dalam Puisi Tersebut Nah Setelah Kita Setelah Memparafrasekan Kemudian Menjawab Pertanyaan Apa yang Apa yang Maksud Dengan Frase Tersebut Kita Bisa Melanjutkan Ke Mencari Mencari Dan Mengejar Makna Makna Yang Sekiranya Masih Tersembunyi Yang Ada Di Dalam Puisi Tersebut Kemudian Baru Kita Memperhatikan Corak Dan Aliran Sajak Yang Kita Baca Apakah Itu Jenis Puisinya Imajinatif Ataukah Dia Puisi Religious Apakah Puisi Epic Dan Lain Sebagainya Oke Oh ya Memparafrasekan Itu Artinya Mengartikan Kata Yang Ada Dalam Puisi Ya Berdasarkan Kata Kita Kata Kata Kita Sendiri Nah Nanti Akan Ada Contohnya Nanti Akan Saya Jelaskan Tentang Memparafrasekan Puisi Nah Kemudian Tahapan Yang Terakhir Itu Adalah Tafsiran Kita Terhadap Puisi Semestinya Dapat Dikembalikan Kepada Tekst Puisi Maksudnya Adalah Ketika Kita Menafsirkan Sebuah Puisi Jangan Sampai Melenceng Dari Isi Maupun Makna Atau Pesan Yang Disampaikan Oleh Penulis Puisi Tersebut Nah Ini Jadi Para 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 Frase Puisi Jadi Para Frase Puisi Itu Adalah Mengubah Puisi Menjadi Prosa Itu Disebut Dengan Memparafrasekan Puisi Para Para Frase Bisa Disebut Mengungkapkan Kembali Suatu Puisi Kedalam Bentuk Lain Tetapi Kita Tidak Mengubah Makna Puisi Tersebut Jadi Ada Beberapa Langkah Yang Harus Kita Ikuti Saat Kita Ingin Memparafrasekan Puisi Langkah Yang Pertama Adalah Kita Baca Dulu Puisi Tersebut Secara Cermat Kemudian Yang Kedua Kita Perhatikan Kata-kata Yang Sulit Yang Ada Dalam Puisi Tersebut Kemudian Baru Yang Terakhir Kita Mengukapkan Isi Puisi Tersebut Berdasarkan Kata-kata Sulit Itu Nah Oke Nah Ini Salah Satu Contohnya Judul Puisinya Adalah Tuhan Telah Menugur Mu Diciptakan Oleh Apib Mustofa Ini Isi Puisinya Adalah Tuhan Telah Menugur Mu Dengan Cukup Sopan Lewat Anak-anak Yang Kelaparan Tuhan Telah Menugur Mu Dengan Cukup Sopan Lewat Semayub Suara Azan Nah Setelah Kita Setelah Kita Parafrase Puisi Ini Setelah Parafrase Kita Bisa Menambahkan Kata-kata Yang Hilang Yang Disembunyikan Oleh Penulis Puisi Contohnya Seperti ini Kita Tambahkan Kata Hilang Tersebut Tanpa Kita Mengubah Makna Dari Puisi Jadi Tuhan Telah Menegur Mu Dengan Cukup Sopan Setelah Kita Parafrase Kita Tambahkan Kata-kata Kita Sendiri Taukah Tuhan Kini Telah Menegur Mu Hai Manusia Dengan Cukup Sopan Maksudnya Yang Ditegur Menegur Mu Itu Adalah Manusia Itu Sendiri Lewat Lewat Anak-anak Yang Kelaparan Lewat Kalau kita Parafrasekan Kita Tambahkan Kata-kata Perut Jadi Lewat Perut Anak-anak Anak-anak Yang mana Anak-anak Jalanan Yang Kelaparan Kemudian Baik Ketiga Kita Tambahkan Kata Dengarkan Dengarkan Tuhan Telah Menegur Mu Lagi Dengan Cukup Sopan Nah Disini Ada Pengulangan Jadi Yang pertama Tuhan Telah Menegur Dengan Cukup Sopan Yang kedua Ada Pengulangan Lagi Terhadap Kata Tersebut Jadi Ada Dua Kali Sehingga Kita Tambahkan Kata Lagi Disini Lewat Semayub Suara Azan Kita Tambahkan Kata Kumandang Lewat Semayub Kumandang Suara Azana Kurang lebih Seperti itu Jadi teman-teman Bisa berkreasi Sendiri Menambahkan Kata-kata Yang Yang Apa namanya Yang Yang bisa Dikatakan Hilang Yang tidak Ditampilkan oleh Sang penulis Di dalam Puisinya Itu disebut Dengan Parafrase Dan teman-teman Bisa berkreasi Sendiri Untuk Menambah-nambahkan Katanya Ya Kurang lebih Yang Sekiranya Yang cocok Yang cocok Ataupun Yang sesuai Dengan Kalimat Di dalam Puisi-puisi Tersebut Tapi Tentunya Tidak boleh Mengubah Makna dari Puisi Jadi Boleh berkreasi Tetapi Harus Sesuai Dengan makna Puisinya Ini kurang lebih Seperti itu Jadi ini Puisi Jadi ya Jadi ini Puisinya Kemudian Ketika kita ingin Mendeklamasikan Atau Mau ingin Membaca Puisi Maka Tahapnya Kita harus Memparafrasikan Puisi Nah Contoh Salah satu Contoh Para Para Praser Puisi Seperti ini Kita menambahkan Kata-kata Yang Hilang Dengan Kata-kata Yang cocok Atau Kata-kata Yang sesuai Nah Ini contoh Yang lainnya Lagi Puisi Yang berjudul Ibu Nah Ini contoh Parafrasi Yang kedua Kalau yang tadi Parafrasenya Dengan cara Menambahkan Kata-kata Yang hilang Kalau yang ini Parafrasenya Kita cukup Dengan Kita cukup Dengan Apa namanya Mengartikan Puisi tersebut Dengan kata-kata Kita sendiri Jadi Oke Isi Puisinya adalah Kasihmu Sepanjang Masa Takkan Bisa Terganti Dengan Harta Dunia Hanya Kasih Sayang Tak Terhingga Yang Kanku Beri Selamanya Terima Kasih Ibu Nah Setelah kita Parafrasenya Seperti ini Kasih ibu itu Sepanjang masa Kita tidak dapat Mengganti Kasih sayangnya Dengan harta Maupun Dengan kekayaan Kita hanya dapat Membalasnya Dengan kasih sayang Yang tulus Sepanjang hidup kita Nah Ini salah satu Contoh lain lagi Parafrasenya Jadi Ini teman-teman Bisa berkreasi sendiri Pokoknya Kalau ingin Memparafrasen Puisi Bisa diubah Dengan Kata Kalimat Kalimat Teman-teman Sendiri Tapi Tentunya Tidak Boleh Melencong Melencong Jauh Dari Makna Puisi Tersebut Nah Ini Yang tadi Puisi Yang tadi Yang mana Sekiranya Perlu Diberikan Penekanan Kalau yang Disini Saya memberikan Penekanan Pada Kata Tak ada Bulan Juni Kemudian Pada Rintik Dan Pada Kata Pohon Nah Jadi Ketika Nanti Kita Membaca Atau Meneklamasikan Puisi Maka Kata Tak ada Bulan Juni Rintik Dan Pohon Ini Akan Memiliki Nada Ataupun Memiliki Intonasi Yang berbeda Daripada Kalimat Lainnya Oke Itu Tentang Bagaimana Cara Membaca Puisi Atau Mendeklamasikan Puisi Kita Lanjut Yang Selanjutnya Yaitu Tentang Subab Selanjutnya Yaitu Tentang Menulis Puisi Lama Kalau Kemarin Rasanya Kita Sudah Belajar Tentang Puisi Baru Kalau Tentang Puisi Kemarin Kita Belajar Puisi Baru Saya Lupa Ya Kayaknya Kita Kemarin Belajar Tentang Puisi Baru Sekarang Kita Belajar Tentang Puisi Lama Sama Halnya Dengan Membaca Puisi Menulis Puisi Ini Juga Merupakan Salah Satu Bentuk Untuk Mengapresiasi Karya Sastra Nah Pada Kalau Yang Tadi Kita Belajar Tentang Cara Bagaimana Membacakan Puisi Yang Sekarang Kita Belajar Tentang Bagaimana Cara Menulis Puisi Nah Berdasarkan Bentuknya Ya Berdasarkan Bentuknya Puisi Ini Dibedakan Atas Dua Ya Berdasarkan Bentuknya Puisi Dibedakan Menjadi Dua Yang pertama Yaitu Puisi Inkonvensional Atau Biasa Disebut Dengan Puisi Modern Kemudian Yang Kedua Yaitu Puisi Konvensional Atau Bisa Disebut Dengan Puisi Laman Nah Apa Itu Puisi Konvensional Atau Puisi Laman Puisi Konvensional Ini Sendiri Merupakan Jenis Puisi Yang Masih Terikat Persajakan Kemudian Selain itu Ciri-cirinya Puisi Laman Ini Masih Terikat Pengaturan Mengenai Larik-lariknya Di dalam Setiap Bait Nah Kemudian Juga Masih Terikat Pengaturan Jumlah-jumlah Kata Yang ada Di dalam Setiap Larik Serta Saat Kita Menulis Puisi Laman Musikalitas Puisi Juga Perlu Untuk Diperhatikan Nah Dalam Hal ini Yang tergolong Puisi Konvensional Atau Puisi Lama Itu Adalah Contohnya Seperti Pantun Jadi Pantun Merupakan Salah satu Contoh Puisi Lama Dimana Kalau Pantun Itu Teman-teman Pastinya Sudah Banyak Yang Tahu Bahwa Tiap Bayitnya Itu Terdiri Dari Empat Baris Dengan Sajak Atau Rimanya Yaitu AB Contoh Pantun Kemudian Ada Syair Ada Gurindam Kemudian Ada Bidal Talibun Dan Masih Banyak Lain Jenis Puisi Konvensional Puisi Lama Larik Itu Sama Dengan Baid Eh Larik Itu Sama Dengan Baid Ya Jadi Bukan Lirik Ya Kalau Lirik Ya Teman-teman Tahu Lirik Lagu Itu Beda Sedangkan Ini Larik Jadi Larik Itu Maksudnya Bait Jadi Kayak Pantun Misalnya Ada Bait Pertama Atau Larik Pertama Atau Larik Kedua Atau Bait Kedua Bait Ketiga Dan Seterusnya Jadi Ada Empat Larik Atau Empat Bait Itu Untuk Pantun Kemudian Untuk Sampai Dimana Tadi Oh Ya Kemudian Untuk Puisi Inkonvensional Atau Puisi Modern Puisi Modern Ini Sendiri Adalah Jenis Puisi Yang Sama Sekali Tidak Terikat Oleh Tidak Terikat Oleh Pengaturan Di Dalam Penciptaan Puisi Nah Walaupun Demikian Di Dalam Apa Namanya Pada Kedua Jenis Puisi Ini Entah Itu Puisi Konvensional Maupun Puisi Modern Itu Tetap Terkandung Ritme Tetap Terkandung Rima Dan Juga Musikalitas Musikalitas Masing-masing Puisi Tersebut Baik Barisan Baik Sama Paragraf Hampir Sama Kan Ya Kurang Lebih Seperti Itu Bisa Dianalogikan Seperti Itu Kurang Lebih Tapi Bukan Berarti Mereka Benar-benar Sama Kalau Paragraf Jelas Beda Paragraf Lebih Detail Lebih Panjang Lebih Lebih Apa ya Poknya Berbeda Dengan Puisi Sedangkan Baid Ya Ya Hanya Baid Oke Contohnya Seperti Ini Kalau Misalnya Ada Pantun Judulnya Apa Misalnya Pantun Kemudian Anggap Aja Dia Paragraf Ini Paragraf Satu Paragraf 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 3 Nah Biasanya Satu larik Atau Satu Bait Terdiri Dari Empat Baris Nah Ini Baris Pertama Baris Kedua Baris Ketiga Baris Kempat Kemudian Ini Larik Kedua Ini Larik Pertama Ini Larik Ketiga Larik Atau Bait Nah Kemudian Ini Bait Kedua Ada Baris Kedua Baris Kedua Baris Ketiga Baris Kempat Ya Betul Jadi Bisa Kita Anggap Sebagai Paragraf Paragraf Satu Paragraf Dua Paragraf Tiga Kurang Lebih Seperti Itu Oke Kemudian Kita Akan Bahas Satu Satu Tentang Jenis-jenis Puisi Lama Yang Pertama Yaitu Pantun Jadi Pantun Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Puisi Lama Di Indonesia Yang Dipengaruhi Oleh Kebudayaan Melayu Nah Sebuah Puisi Itu Bisa Dikatakan Sebagai Pantun Apabila Dia Punya Karakteristik Sebagai Berikut Yang Pertama Itu Ciri-Ciri Pantun Jadi Tiap Bayit Itu Biasanya Terdiri Dari Empat Baris Dan Sajaknya Yaitu Adalah AB AB Hari ini Mbak Siti Tidak datang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Oke Lapan Dengan Mbak Susi Berarti Sembilan Ceria Tidak Oke Kita lanjut jadi tadi tiap bait tiap bait pantun itu biasanya terdiri dari 4 baris dan sajaknya itu AB nah tiap barisnya jadi ini ini bait pertama bait kedua bait pertama ada baris ada baris pertama baris kedua, baris ketiga baris keempat nah tiap baris biasanya terdiri dari 4 kata misalnya air dalam bertambah dalam jadi itu ada 4 kata jadi tiap baris biasanya terdiri dari 4 kata kemudian bait pertama dan kedua itu isinya itu adalah sampiran kemudian baris eh baris baris ketiga dan keempat itu adalah isinya jadi kurang lebih nah ini contohnya jadi ini pantunnya hanya punya 1 bait atau 1 larik nah dia punya 4 baris 1,2,3,4 dan di masing-masing baris dia memiliki biasanya aduh biasanya memiliki 4 kata nah bisa kita hitung ya 1,2,3,4 nah itu ya jadi di dalam setiap baris ada 4 kata dan kemudian untuk baris pertama dan baris kedua itu adalah sampiran ya kemudian untuk baris ketiga dan baris keempat itu adalah isinya nah bisa kita lihat contohnya air dalam bertambah dalam hujan dihulu belum lagi teduh hati dendam bertambah dendam dendam dahulu belum lagi sembuh nah bisa juga kita lihat disini bahwa rima dari pantun ini adalah 5-nya adalah A, B, A, B jadi apa sih akhiran yang ini akhiran baris pertama sama dengan akhiran dari baris ketiga kemudian begitu juga dengan akhiran dari baris kedua ya teduh sama dengan akhiran dari baris keempat ya sembuh jadi sama-sama am am baris kedua dan empat sama U kemudian jenis puisi lama yang berikutnya itu adalah syair nah syair itu sendiri merupakan puisi lama yang berirama syair biasanya disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi salah satu kegemaran masyarakat melayu lama jadi syair sebenarnya tidak memiliki pengarang khusus syair dianggap milik bersama dianggap milik bersama oleh masyarakat-masyarakat melayu zaman dahulu nah secara umum syair ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang pertama syair itu biasanya terdiri dari empat baris lengkap ya kemudian yang kedua dianggap empat baris ya satu dua tiga empat syair tidak memiliki maksud tidak seperti pantun yang ada sampiran nah kemudian ada isinya atau ada maksudnya kemudian yang ketiga setiap baris di dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-barisnya yang terdahulu dan biasanya sebuah syair itu sendiri menceritakan sebuah kisah kemudian untuk bilangan perkataan di dalam setiap baris adalah sama ya yaitu empat kata dan delapan sampai dua belas kata di dalam satu baris kemudian untuk tema-tema berarti yang seorang jadi untuk tema-tema yang digunakan untuk membuat syair yaitu kurang biasanya itu adalah tema-tema romantis kemudian tema-tema sejarah kemudian perumpamaan dan juga tema-tema mengenai keagamaan untuk contoh syair kita bisa lihat dengar dengarlah adik abang berpesan jangan adik menurut perasaan pilih pasangan hendak fikirkan baik buruk harap harap bedakan nah untuk syair biasanya dia ini jadi jadi dia terdiri dari 4 baris atau hanya terdiri dari 1 bait saja 1 bait dia terdiri dari 1 bait kemudian ada 4 baris lengkap kemudian di dalam 1 baris itu kata-katanya ada 4 kata kemudian untuk rimanya dia adalah A A A A itu untuk syair kita lihat di sini akhirannya sama-sama an semua berpesan perasaan pikirkan dan bedakan jadi rimanya adalah A A A itu untuk syair kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah gurindam gurindam di dalam kamus besar bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai salah satu ragam dari sastra Indonesia lama yang berisi 2 baris tetapi dia mengandung petuah atau mengandung nasihat nah umumnya baris pertama ini berisikan semacam soal atau semacam permasalahan maupun semacam perjanjian kemudian selanjutnya di baris keduanya berisikan jawaban maupun akibat dari masalah yang disebutkan pada baris pertama jadi biasanya ciri-ciri gurindam seperti itu nah ciri-ciri ciri-ciri selanjutnya yaitu biasanya tiap baris memiliki hubungan sebab akibat ya jadi kalau gurindam dia unik jadi dia hanya terdiri dari dua baris baris pertama itu adalah masalah kemudian baris kedua itu dia menyatakan solusi atau akibat dari masalah tersebut nah tiap baris tiap baris di dalam gurindam memiliki rima atau sajaknya yaitu aa bb cc dan seterusnya jadi semisalnya ada ini satu ini satu bait kemudian ada bait yang kedua sajaknya rima atau sajaknya bb kemudian sedangkan bait pertama rima atau sajaknya aa kemudian bait yang ketiga cc kemudian bait yang pertama aa lagi dan seterusnya seperti itu ya kalau untuk gurindam jadi dia hanya satu bait dia hanya punya dua baris contohnya contohnya seperti ini nah ini baik-baik memilih kawan salah-salah bisa menjadi lawan nah ini hanya terdiri dari dua baris ini dan dia hanya punya satu baik ya ini gurindamnya hanya terdiri satu baik sedangkan yang ini gurindamnya ada dua baik temukan apa yang dimaksud sahabat temukan apa yang dimaksud maksiat janganlah menjadi orang yang memelas nanti kamu menjadi orang yang malas nah ini rima aa bb nah ini rima itu seperti bunyi akhiran ya rima ya jadi rima atau disebut dengan sajak itu adalah bunyi akhiran pada puisi lama ya contohnya seperti ini gurindam rimanya apa ya aa bb jadi maksudnya aa bb disini itu adalah ketika baris pertama dan baris kedua itu bunyi akhirannya dia sama seperti ini ya sahabat maksiat nah itu itu rimanya aa semisal kayak pantun tadi ya akhirnya harus sama semisal kayak pantun tadi rimanya kan yang baik pertama dalam ya bunyi akhiran baik pertama eh baris pertama dalam kemudian untuk baris kedua akhirannya teduh maka ini beda dong ya antara baris pertama dan baris kedua yang pertama am kemudian yang kedua uh kemudian yang ketiga am lagi kemudian yang keempat uh nah jadi ini rimanya dia adalah a b ab ya jadi yang yang pertama baris pertama sama dengan baris ketiga ya dalam dendam baris kedua sama dengan baris keempat teduh sembuh nah jadi ada perbedaan disini oleh karena itu dia dibilangnya ab ab ya yang yang a ini milik baris pertama dan baris ketiga yang b milik baris kedua baris keempat jadi jadi rima itu atau sajak rima atau biasanya yang disebut dengan sajak yaitu akhiran bunyi saat kita menulis puisi lama jadi memang harus sama ya kenapa karena itu adalah aturan ya aturan aturan atau tata baku bahasa Indonesia yang sudah ada jadi kita harus ikutin oke jadi tadi sudah ada pantun ya ini syair kemudian gurindam tadi gurindam ya jadi ini gurindamnya ada dua bait halis pertama dan baik kedua ini sajaknya yang ini sajaknya ini AA sama BB ya jadi nanti kalau misalnya di was ada pertanyaan rima pantun apa jawabannya AA AA AB 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 atau AACC atau ABCD nah teman-teman harus bisa jawab ya jadi kalau pantun tentu saja rimanya AB AB nah kalau gurindam AA BB maupun CC ya jadi baris pertama dan baris keduanya itu punya akhiran bunyi yang sama ini kawan lawan kan bisa kita lihat cara bacanya pun sama ya wan dan wan kawan dan lawan jadi akhirannya yaitu an kemudian yang keempat yaitu bidal nah bidal ini merupakan salah satu jenis berbahasa yang memiliki arti lugas memiliki rima kemudian memiliki irama juga sehingga sering digolongkan ke dalam bentuk puisi nah dalam dalam kesusah sastraan melayu bidal yang mengandung kiasan atau bidal yang mengandung sindiran atau pengertian tertentu biasanya nah bidal ini termasuk salah satu jenis sastra yang paling tua nah di dalam kehidupan sehari-hari ya bidal memiliki fungsi sebagai berikut yang pertama digunakan sebagai media komunikasi kemudian kedua bidal bisa digunakan sebagai media pengajaran dan juga media pendidikan ketung sebentar ya kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang bisa dijadikan sebagai media untuk melihat dan juga mengukur mengukur status seseorang contohnya bagai kerakap di atas batu hidup segan mati tak mau ada ubi, ada telas ada budi, ada balas Kemudian tulus tangan dilakukan Tulus tangan dilakukan, lulus kata dilangkahkan Nah, kurang lebih bidal ini hampir sama seperti pepatah atau peribahasa Contoh lain lagi, misalnya tongkosong nyaring buninya Nah, itu kan sering kita dengar ya Tongkosong nyaring buninya orang tidak berilmu banyak bualnya Nah, ini contoh lain lagi dari bidal Tongkosong nyaring buninya orang tidak berilmu banyak bualnya Ya, benar sekali, contoh yang lain Air beriak, tanda tak dalam Terus selanjutnya apa ya, Mbak Luciana? Saya lupa air beriak, tanda tak dalam Artinya apa? Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya Bidal Ya, air susu dibalias air tuba Itu kejahatan Kejahatan Eh, salah Kebaikan dibalas kejahatan ya, Mbak Sadia Ya, kurang lebih seperti itu ya Jadi bidal Itu sama dengan pepatah Oke, itu tadi bidal Sekarang kita lanjut ke talibun Nah, talibun ini merupakan bentuk puisi lama Ya, hampir sama dengan pantun juga Karena terdapat ada dia punya sampiran Dia juga punya isi Dimana talibun ini memiliki jumlah barisnya itu lebih dari 4 Yaitu dimulai dari 6 sampai 20 baris Dan memiliki persamaan bunyi pada akhir baris Nah, secara umum talibun ini Ciri-cininya sebagai berikut Yang pertama dia adalah Talibun ini merupakan salah satu jenis puisi bebas Kemudian Terdapat beberapa baris dalam rangkap Untuk menjelaskan pelukisan Atau Pendeskripsian Nah Isinya itu adalah berdasarkan suatu masalah Atau suatu perkara Yang diceritakan secara rinci Kemudian setiap rangkap dapat menjelaskan Suatu keseluruhan cerita Jadi itu Ciri-ciri Ciri-ciri Talibun ya Nah, talibun ini biasanya dia yang paling panjang sendiri Kenapa? Karena Dia isinya itu Tidak seperti pantun Yang satu bait terdiri dari Empat baris Tetapi Ada 6 sampai 20 baris Nah Kemudian Ciri-ciri yang lain dari talibun itu Adalah Menggunakan puisi lain Dalam pembentukannya Gaya bahasa yang digunakan juga Luas dan lugas Selain itu juga Talibun ini berfungsi untuk menjelaskan suatu perkara Atau suatu permasalahan Kemudian Talibun juga dijadikan sebagai Bahan penting dalam Pengkaryaan cerita pelipur lara Nah Tema-tema Yang digunakan Pada talibun itu Ada berbagai macam Dan berbagai ragam ya Ada tema tentang Yang menceritakan tentang Kebesaran suatu tempat Misalnya tentang Candi Borobudur Atau Tentang Candi Prambanan Kebesaran suatu tempat Atau Keajaiban suatu tempat Dimana tempat-tempat tersebut Memiliki Sejarah Kemudian Bisa juga Menceritakan Kehebatan Atau Tentang Kecantikan Seseorang Kemudian Temanya juga bisa Jadi Talibun ini Menceritakan tentang Perbuatan Maupun tentang Sikap manusia Nah itu Jadi Tema-tema Yang Yang ada pada talibun Nah ini ya Salah satu contoh Talibun Tengah malam Sudah terlampau Dini hari Belum lagi tampak Budak-budak Dua kali juga Orang muda Pulang bertandang Orang tua Orang tua berkasih tidur Embun jantan Rintik-rintik Berbunyi kuang Jauh ke tengah Sering lantang Sering lantang Riang di rimba Lenguh lembu Di padang Sambut Menguat Kerbau di kandang Berkokok Mendung Merah Mengigal Fajar sidik Menyinsing naik Kicau-kicau Bunyi murai Tak tipau Melambung tinggi Berkuku balam Di hujung bendul Terdengar puyuh Panjang bunyi Puntung sejengkal Tunggal sejari Itulah alamat hari naksian Nah jadi Maksudnya kita lihat Sendiri disini Dia Sejenis puisi bebas Tidak ditentukan Rimanya Kalau yang tadi Pantun Dia punya rima ABAB Syair Dia punya rima Atau larik AAA Nah kalau taribun Sendiri Dia lebih 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 bebas Tidak ada terikat Dengan Larik Atau Rima Eh salah Maksudnya Rima Atau sajak Kemudian Juga Dia lebih panjang Dari pantun Mirip pantun Dia lebih mirip pantun Tetapi Pantun Jelas ada rima Ini Tidak ada rima Ada sampiran Ada isinya Juga Kemudian Dia juga Lebih panjang Terdiri dari 6 sampai 20 baris Ini sebenarnya Saya salah penempatan Seharusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seharusnya Ini Mungkin Barisnya Jadi ini Jadi ini Bait pertama Kemudian ini Bait kedua Jadi Satu bait Dia Terdiri dari 6 sampai 20 baris Koker Untuk yang bab 4 Sudah habis Jadi ini Subbab terakhir Tentang menulis puisi lama Kemudian Untuk 3 minggu ke depan Juli Agustus Eh Ya benar ya Ya jadi Untuk 3 minggu ke depan Kita Akan Oh Jadi maaf Puasnya Agustus ya Sebentar lagi berarti Jadi untuk 3 minggu ke depan Ini Tanggal 3 Agustus 10 Agustus Dan 17 Agustus Saat hari kemerdekaan Indonesia Kita akan belajar tema 5 Maaf ini Salah nih Silabusnya Jadi kita akan belajar tema 5 Kemudian Di Tanggal 17 Agustus Saya juga akan kasih Kisih-kisih uas Kemudian uasnya Mungkin Kita gak akan Seperti UTS kemarin ya Karena Sepertinya Buat teman-teman Ribet Karena mungkin Teman-teman juga Sambil Kerja Atau Gimana Mungkin gak ada waktu Atau Saya juga kurang tahu Jadi mungkin Nanti Uasnya Kurang lebih Saya akan jadikan PR aja Jadi nanti Tanggal 17 Agustus Kita masuk ya Paling Masuk Saya akan jelaskan Apa namanya Saya akan review Ulang Materi-materi Dari awal Sampai akhir Kemudian Saya akan kasih Kisih-kisih uas Kemudian Saya akan kasih Soal uasnya Soal uasnya Teman-teman bisa download Kemudian Teman-teman kerjakan Di note Kemudian Seperti biasa Teman-teman Kumpulkan saya Lewat Message FB Jadi Bukan seperti Uas Uas beneran Kayak UTS kemarin Tapi Uasnya ya Lebih seperti tugas Saja ya Jadi Gak-gak online Jadi Kurang lebih Seperti itu Jadi Tinggal Satu tema lagi Tema 5 Mungkin kita cukup Pelajari tema 5 Tanggal 3 Agustus Sama 10 Agustus 17 Agustus Kita review Kemudian Saya kasihkan Uas Kemudian Selesailah Semester 1 kita Dan Kita bisa lanjut Ke semester 2 ya Sampai Dari Tanggal 14 September Sampai tanggal 21 Desember Oke Ya Cukup sih ya Untuk hari ini Dan saya ingatkan lagi Untuk teman-teman yang Baru Mohon segera Dikerjakan tugasnya Supaya kita bisa Supaya saya bisa Segera Inikan UTS ya Karena Sebentar lagi Kita sudah mau uas Tapi teman-teman Kok belum UTS Jadi Biar gak Numpuk di belakang Jadi Ini Iya Mbak Lusi sudah Maksud saya yang lain ya Yang lain segera dikerjakan Biar gak segera Biar gak numpuk di belakang Karena kita bentar lagi mau uas Jadi Dikerjakan pelan-pelan aja Dicicil Kemudian kirim ke saya Sama Apa lagi ya Tadi saya mau bilang Ya sama Siswa-siswa baru Untuk masalah Administrasi juga Saya kasih tau bahwa Terakhir Bulan Oktober 2016 Ya jadi Sekarang juga Selain tugas mulai dicicil Ya administrasi Kayak foto Kemudian Legalisir ijasa Kemudian Yang berhubungan dengan Pembayaran-pembayaran NSPP Maupun Biaya pendaftaran Dan sebagainya Itu bisa hubungi Bendahara ya Bisa dicicil Jadi Iya Kayak kredit baju ya Mbak Sadia Bisa dicicil Bisa dicicil Dari sekarang Ya biar gak Menjublak Numplek Di belakang gitu loh Jadi Biar-biar Biar lega Biar-biar beres Teman-teman juga Gak Gak lelah Diingetin terus Tentang administrasi Tentang tugas Dan sebagainya ya Oke Sekian dulu Ada yang ditanyakan Dulu gak Mengenai Materi hari ini Atau Tentang UAS mungkin Atau tentang UTS Atau tentang tugas Kalau misalnya Gak ada yang ditanyakan Kita bisa akhiri Untuk pertemuan hari ini Kita ketemu lagi Dua minggu lagi ya Oke Sudah berarti hari ini Mbak Sidrinya gak hadir ya Saya hitung hari ini Yang masuk 10 orang ya Yang tidak hadir 5 orang Oke Baik Teman-teman semua Selamat malam Selamat diserahat Sampai jumpa Dua minggu lagi Dua minggu lagi Selamat menikmati